Intro Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Hentitan di Trisio Channel Channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder masa depan Oke, kali ini gue akan bahas coin yang lagi booming-boomingnya akhir-akhir ini Kenapa? Karena harganya naik pesat banget Coin ini bukan coin abal-abal, karena coin ini masuk ke dalam top 100 coinmarketcap.com Bahkan top 5 loh Bahkannya tidak diragukan lagi ini termasuk blue chip-nya kripto karantri Tapi harganya lagi naik-naiknya Teman-teman bisa tebak itu apa? Ya, coin cardano atau ADA Seperti yang teman-teman tahu, akhir-akhir ini coin cardano itu naik sangat-sangat tinggi Buat teman-teman yang sudah tidak asing lagi sama cardano, pasti sudah menginvestasikan uangnya di cardano Karena tahu kalau coin itu adalah coin bagus Yang pastinya sekarang lagi cuan banyak Karena sekarang cardano sudah kembali bahkan melebihi all-time high-nya Pasti sudah cuan banyak kan? Nah, tapi buat teman-teman yang masih belum tahu cardano Yuk kita akan bahas Gimana fundamentalnya si cardano Kenapa coin ini bagus dan teknologinya seperti apa Lalu, baru kita prediksi Sampai berapakah harga cardano itu berpotensi di masa depan Sebelum itu Buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari kripto karantri Gua punya ebook gratis buat teman-teman Disitu udah gua tulis jurus-jurus rahasia Dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari kripto karantri Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya disini ya Nah, ebook yang keren banget ini gua kasih gratis buat teman-teman Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini Dan juga teman-teman harus join grup telegram Trisul Community Karena disana gua bakal sharing-sharing informasi terbaru Jika ada coin yang berpotensi untuk naik disana Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini Dan juga join ke Trisul Community Teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link ebooknya oleh admin itu Jangan sampai teman-teman lewatkan kesempatan ini Karena kesempatan ini terbatas Nah, kita mungkin bisa langsung menuju ke website Cardano ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang gak tau tentang Cardano ya Simpelnya Cardano ini adalah salah satu coin yang populer Karena teknologinya yang namanya proof of stake ya Kalau teman-teman tau Nah, kenapa sih si Cardano ini bisa terkenal banget? Karena Cardano ini berbeda dengan coin crypto generasi pertama seperti Bitcoin Ataupun generasi kedua seperti Ethereum yang menggunakan teknologi proof of work Jadi gak heran kalau misalnya si coin Cardano ini banyak banget diminatin sama orang-orang Karena teknologinya yang berbeda dan juga inovasi dari teknologi-teknologi sebelumnya Yang pasti menutupi kelemahan-kelemahan dari teknologi yang ada di Bitcoin maupun Ethereum For information buat teman-teman yang gak tau Cardano ini didirikan oleh salah satu pendiri yang dulu mendirikan Ethereum Jadi kalau ditanya apakah pendirinya itu bisa dipercaya Oh jelas, Cardano ini pendirinya sangat bisa dipercaya Karena sudah berpengalaman di Ethereum Yang juga sekarang sangat sukses ya Nomor 2 di coinmarketcap.com Mungkin sekarang kita akan langsung bahas ke teknologinya ya Nah jadi disini teman-teman bisa baca bahwa Cardano is a blockchain platform for changemaker innovators and visionators With the tools and technologies required to create possibility for the many as well as the few And bring positive about global change Nah jadi dengan pengaplikasian teknologi POS ya Proof of stake yang berbeda dengan Bitcoin maupun Ethereum Cardano ini jadi memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan Bitcoin maupun Ethereum gitu Salah satu faktor utama yang penting untuk melihat apakah Coin yang ingin kita investasikan itu bagus atau enggak Atau fundamental crypto tersebut bagus atau enggak Itu dilihat dari biaya yang murah dan juga efisiensinya terhadap lingkungannya Jadi kalau teman-teman ingat Elon Musk kemarin bilang Bitcoin, kenapa dia gak mau pakai Bitcoin? Karena gak ramah lingkungan Nah sekarang ada Ethereum dan Cardano yang jauh lebih ramah lingkungan dari kedua coin tersebut Jadi kalau kita baca-baca ya Dengan teknologi POS tersebut Kita dapat memproses 1 juta transaksi per detik Dan sistem ini bisa kita kenal dengan nama Ouroboros ya Nah ini nih Ouroboros Proof of stake Dan Ouroboros Kalau kita baca disini The most environmentally sustainable blockchain protocol Nah jadi dengan teknologi baru ini Cardano atau EDA ini bisa kita sebut Bisa jadi sangat ramah lingkungan Dan kita bisa lihat Beberapa parameter lain yang membuat Cardano ini menjadi sangat-sangat Bagus ya Ini evidence-based development The highest standard in development rooted in science Jadi si Cardano ini tetap melakukan development Pengembangan Dengan standar yang sangat-sangat tinggi Gitu Yang di develop using evidence-based method Jadi harus ada buktinya Jadi ini bener-bener Dia gak cuma ngira-ngira Oh Cardano akan gede karena ini Karena hanya teori Jadi dia harus berdasarkan evidence-based method Atau harus ada buktinya Jadi ini makanya yang membuat Si Cardano ini sangat keren Project ini sangat bagus banget Dan banyak banget peminatnya Lalu kalau kita lihat Alasan yang ketiga Secure ya Unparalleled security and making of the trustless world Jadi dari segi keamanan Cardano udah gak perlu diragukan lagi ya Karena Kita bisa lihat disini Bahwa melalui Oroboros Dengan teknologi Oroboros Cardano is probably Secure against bad factors and civil attacks Jadi dari serangan hacker Ataupun ada orang-orang yang jahat Itu Cardano lebih aman Nah kalau misalnya Dari segi development udah bagus Keamanan udah bagus Dan juga teknologinya yang sangat Ramah lingkungan Kita bisa lihat yang lainnya juga nih Ada dua lagi Incentivized participation Open and incentivized participation Jadi Cardano ini juga tidak menutup Partisipasi dari orang-orang lain Dari komunitas-komunitas Cardano Untuk berpartisipasi Dalam pengembangan si Cardano-nya ya Bisa kita baca disini Jadi kalau kita lihat Cardano ini adalah Coin yang selalu berkembang Dari masa ke masa Jadi Menurut gue sih ini bagus banget ya Apalagi Kalau misalnya kita lihat Fundamental coin Cardano ini Memenuhi beberapa Fundamental-fundamental yang penting Untuk sebuah Kegawain cryptocurrency Berkembang di masa depan Dan yang terakhir Extremely scalable And environmentally sustainable Nah Bisa diskalakan Jadi Semuanya ini Gak cuman ngira-ngira ya Dan juga environmentally sustainable Yang udah pasti Inilah yang dicari-cari Oleh para Investor cryptocurrency Terutama dalam Mencari tahu Fundamental yang terbaik Di cryptocurrency Nah Kalau misalnya teman-teman Lihat disini ya Ini bahkan disini Ada register for Cardano Summit 2021 Register now nih Kalau misalnya teman-teman Klik Teman-teman akan langsung Masuk ke website ini Cardano Summit Nah bahkan Cardano ini bakal Akan ada acaranya Cardano Summit Tanggal berapa ini? Tanggal 25 sampai 26 September Yang pasti kalau ada acara-acara Seperti ini Biasanya coin-coin itu Cenderung untuk Naik ya teman-teman Nah makanya Dari segi teknologi Inovasi Development Bahkan pendirinya Udah bagus Sekarang ada acaranya Jadi Kalau menurut gue sih Cardano ini Makanya kenapa Harganya akhir-akhir ini Naik ya Teman-teman bisa tahu sendiri ya Karena Cardano ini Fundamentalnya Bagus dan oke banget Nah sekarang mungkin Kita bisa lihat Harganya ya Di trading view Nah kalau teman-teman Lihat disini ya Mungkin kita Dilihat dulu Kita bersihkan dulu Contanya Nah Kalau teman-teman Lihat disini Ini adalah Time frame daily Cardano ya Cardano USDT Nah disini Kalau kita lihat Lihat nih Akhir-akhir ini Ini gila banget sih Ini memuncak banget Nih Awalnya udah jatuh Kemarin Kalau teman-teman ingat Masa kelam Bitcoin Yang tiba-tiba jatuh Dan sekarang Gila banget nih Di bulan Juli jatuh Tapi Hanya dalam Waktu 2 bulan Itu harganya Balik lagi Gila banget Gila banget Nih Ini cepet banget ya Ini bahkan Kebanyakan orang Tidak mempredisi Cardano akan naik Secepet ini Memang Banyak orang yang Yakin ya jelas Cardano ini kan bagus Bakal naik Tapi Gak nyangka bahwa Dalam 2 bulan Dia bisa naik Secepet ini gitu Bahkan Sudah melebihi All time high nya Yang ada disini nih Teman-teman Sudah ke harga 30-7 ribu rupiah Gila banget sih Dan Dilihat dari grafik Ini Bahkan masih naik terus Makanya Poin ini sempet Booming banget Naik 13% Naik 20% Dalam hari ini Naik 15% Gila makanya Ini gila banget sih Nah Pertanyaannya teman-teman Yang kita pasti pengen tau Apakah Apakah gue boleh masuk sekarang Atau gue mesti hold dulu Gimana sih harganya Bakal naik Atau enggak Gue harus hold Atau gue harus jual Nah Seperti yang teman-teman tau ya Kalau Cardano ini Sudah melewati Batas All time high nya Gitu disini All time high nya Yang pastinya Teman-teman disini Harus berhati-hati Jika Ada kemungkinan Koreksi ya Biasanya ketika Sudah melewati Batas resistance Disini ya All time high nya Dia akan naik dulu Nanti baru dia akan Turun kesini Ini kita akan Gambar Rau ya Biar teman-teman Kelihatan Ini Lalu kita turunkan Nah biasanya Itu Cardano Akan siap-siap bawa Jadi buat teman-teman Yang gue saranin Untuk sekarang Buat yang masih Pegang Cardano Hold ya Karena Ini sudah break Ini sudah break Dan ada kemungkinan Cardano masih bisa Naik lagi ya Teman-teman Kalau misalnya Cardano naik lagi Ini ada kemungkinan Bisa sampai ke harga Ini bahkan Paling dekatnya itu Kurang lebih disini ya Teman-teman Di harga 3,3 dolar Di harga 3,3 dolar Ya biasanya Lebih-lebih dikit lah Mungkin bisa sampai 3,5 dolar Bisa sampai 3,8 Bisa sampai 4 dolar Kurang lebih sampai Ketengah-tengah disini ya Dari 160% Sampai 200% Biasanya terjadinya Seperti itu Jadi buat teman-teman Yang jelas Ingin beli Cardano Si gue saranin Kalau teman-teman Mau beli sekarang Boleh Asal teman-teman Bisa atau kuat Tunggu jangka panjang Tapi kalau teman-teman Ingin beli di harga terendah Saran gue sih jelas Karena Cardano Sekarang lagi naik-naiknya ya Pasti akan ada koreksi Dan teman-teman Harus siap untuk koreksi Teman-teman bisa hitung Koreksinya Menggunakan si Fibonacci ya Kita close Nah Jadi teman-teman Jadi karena sekarang ini Harganya masih belum turun Dan naik terus Fibonacci yang gue lakukan ini Belum terlalu akurat Tapi ketika Nanti harganya sudah Dimentok di atas Teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement ya Kita pasang disini Tarik sampai harga tertingginya Nanti kalau dia beneran Turun disini Nah teman-teman Lalu bisa lihat Kira-kira koreksinya Akan sampai di area Golden ratio Di antara 50-60% Jadi kemungkinan ada di area Sini teman-teman Nah Jangan lupa Dicocokkan dengan Support dan resistance sebelumnya Nah ini sepertinya Adalah resistance sebelumnya ya Jadi kemungkinan besar Memang akan ada Atau jatuh di area sini Ini teman-teman nih Di area resistance sebelumnya Nah kalau misalnya Harga Cardano naik sedikit lagi Nah kurang lebih Dia akan Jadi pas ya Di antara 50-60% Jadi saran gue Buat teman-teman Yang belum pegang Cardano Ya saran gue Mendingan beli Di agak bawah Harganya di sekitar 2,2 atau sekitar 30 ribu rupiah Ya deket-deket Situ lah Nah Buat teman-teman Yang udah pegang Saran gue hold Kenapa? Karena kalau jual sekarang pun Nanti teman-teman Jual sekarang Taunya harga Cardano Naik lagi Dan teman-teman Maha beli di atas Jadi saran gue sih Lebih baik hold Nah sekarang Apa sih kata ahli? Ini Kalau ini kan berdasarkan Analisis gue ya Mungkin bisa sampai Di 3,3 dolar Atau di 3,5 Atau 3,7 Atau 3,8 Nah segitulah Kalau misalnya Dari berita-berita Ataupun para ahli Gimana? Nah teman-teman Juga bisa lihat Di sini ya Nah Dari long termnya Coin Prediction Ini ADI ADI bahkan Bisa sampai 3,92 dolar Ya Wow gila Bisa sampai 3,92 dolar Bahkan dalam 5 tahun ke depan Bisa sampai 11 dolar Uh mantep banget ini Cardano Lalu di sini Dari coin Price Forecast ADI coin Price Prediction For 2021 Jadi di akhir tahun 2021 Itu bisa Menyentuh 3 dolar Nah Jadi kurang lebih Mirip sama prediksi yang tadi ya Dan katanya Di 2023 Itu bisa Menyentuh 5 dolar Dan di 2031 Bisa Menyentuh 10 dolar Jadi Harganya Memang masih Murah banget Sekarang Harganya Di 2,6 dolar Atau bahkan Kalau koreksi Nanti di 2 dolar Bayangin Kalau misalnya Nanti 10 tahun lagi Uangnya Jadi 5 kali lipat Mantep banget Itu Lalu Di sini Ada Digital Coin Price Ya Dia bilang Kalau misalnya EDA Itu bisa sampai Ke 3 dolar Juga Jadi sekitaran 3 dolar Di tahap akhir Tahun 2021 Dan bisa Mencapai 3,7 dolar Di tahun 2021 Nah Di sini Banyak banget Forecastnya Kalau di 2025 Bisa sampai 5,96 dolar Di 2027 Sampai 7,9 dolar Dan di Agustus Sampai 9 dolar Jadi ini Predisi Para-para Ahli Ya Makanya Saran gue Memang Untuk yang pegang ADA Lebih baik Hold Dan Untuk teman-teman Yang mau Beli Cardano Saran gue Sih Lebih baik Kita tunggu Koreksi Lalu kita Beli di bawah Begitu Teman-teman Jangan sampai Panik buying Lebih baik Kita tunggu Sampai Momen harga Tertepat Untuk Melakukan Pembelian Cardano Atau ADA Nah Itu aja Analisis Dari gue Prihal Cardano Atau ADA Ini Semoga Analisis Gue ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Sebagai Pertimbangan Buat Teman-teman Melakukan Investasi Ke Koin ini Jangan sampai Teman-teman Hanya mendengarkan Analisis ini Jangan lupa Teman-teman Harus Lakukan Analisis Sendiri Karena Apapun Yang terjadi Apapun Yang teman-teman Investasikan Adalah Tanggung jawab Teman-teman Sendiri Pastikan Analisis Dulu Jangan Cuma Ikut-ikutan Itu 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 Dari Gue Hentitan Gue Pamin Dulu Tread 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 Tetap Cuan Tread 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 Terima kasih telah menonton!